Di awal sebelum break ada adanya PSAK 73, yaitu terkait dengan pengakuan pendapatan untuk beban pemanfaatan lahan. Artinya lahan ini memang tidak dijual kepada tenan, bukan disewakan juga, tapi diberikan hak pemanfaatan lahan. Nah ini juga akan sangat kompetitif bagi si penyewa atau tenan ini karena pengakuannya juga tidak langsung sewa. Misalnya 30 tahun, 30 tahun itulah yang kemudian harus dikeluarkan si tenan dalam waktu sekaligus. Tapi ini secara bertahap atau tahunan ini pengakuannya dilakukan secara per 12 bulan atau per tahun. Sehingga secara kos itu lebih ringan bagi si tenan seperti itu. Seberapa ringan kalau misalnya dibandingkan dengan skema yang konvensional Pak? Ya kalau misalnya kawasan industri yang memang menjual lahan, itu kan kalau menghitung HPP lahan, misalnya ada land acquisition membebaskan lahan X rupiah per meter persegi. Kemudian mereka membangun infrastruktur, kemudian mematangkan lahan, itu pasti ada misalnya let's say 2X. Nah 3X lah ini yang akan dijual kepada tenan atau investor. Nah ini yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan investor itu enggan. Ketika melihat harga tanah di awasan industri di Indonesia yang dibandingkan dengan Vietnam misalnya, itu jauh lebih kompetitif di Vietnam misalnya. Nah ini yang coba kita ramu saat ini, Mbak Alin, supaya in term of land cost ini kompetitif seperti itu. Jadi dia nggak terlalu terbebankan dengan land cost yang ada, tapi nanti dari sisi pengakuan akuntansinya pun dengan adanya PSAK 73 ini, lebih meringankan dan lebih kompetitif di mata investor, di mata penyewa atau tenan seperti itu. Jadi ini kita tidak akan kalah saing dengan Vietnam dengan kita menawarkan skema ini ya Pak Fauzi? Ya, kita yakinkan seperti itu. Memang karena ini kolaborasi Mbak Alin, lahan milik PTPN, kemudian kami sebagai pengelola kawasan yang saat ini ada, kemudian PP, kemudian sebagai developer atau konstruksi. Ini yang sedang kami ramu di, apa, di sesama kami perusahaan BUMN, kalau misalnya memang kita bisa menawarkan harga yang lebih murah, memang itu tujuan kita, agar Indonesia menjadi negara tujuan investor, terutama investor yang keluar dari China. Jadi memang ini yang sekarang kita lakukan bersama-sama. KUW nggak bisa sendiri, jelas. KUW bersama dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang memang kemarin menandatangani MOU ya, dengan PP, dengan PTPN, kami berharap bisa menghasilkan harga yang lebih kompetitif dari Vietnam. Dan ini juga disebutkan Pak Presiden, kalau misalnya mereka jual sekian, kita harus lebih kompetitif dari itu. Dengan demikian, apakah sudah ada update terbaru Pak? Tadinya kan yang informasi kami dapatkan, ada tujuh perusahaan yang sudah memang komitmen akan relokasi, dan juga ada tujuh belas perusahaan yang tengah dalam penjajakan baik untuk relokasi maupun juga untuk diversifikasi usaha. Apakah sudah ada penambahan perusahaan yang berkomitmen untuk relokasi ke Indonesia? Untuk investor yang disebutkan tadi, memang ini yang menjadi lead adalah BKPM, Mbak Alin. Dan kita selalu berkoordinasi dengan BKPM, dan tim BKPM sungguh luar biasa cepat, dan mereka profesional dalam menangkap semua peluang investor yang bisa dibawa ke Indonesia. Jadi sampai dengan tadi, kami terus berkoordinasi dengan BKPM.